Informasi lainnya, saudara lima pelanggar syariah Islam di kota Banda Aceh kembali dieksekusi cambuk di muka umum. Dari lima pelanggar, satu diantaranya dieksekusi cambuk sebanyak 38 kali karena tertangkap basah menjual minuman keras. Sugiyarso alias Acong, warga gampung pelanggahan, dieksekusi hukuman cambuk di muka umum sebanyak 38 kali cambukan. Setelah dikurangi masa tahanan sebanyak 2 kali. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan Acong bersalah melanggar pasal 16 air 1 tentang Khamar, Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Empat terdakwa lainnya atas nama M. Nasir bin Ar-Rahman, Zahari bin M. Nur, Syakutra bin M. Salim, dan Rizki bin Almarhum Fawzi Ismail, keempatnya dicambuk di muka umum sebanyak 6 kali setelah dikurangi masa tahanan 1 kali. Keempat pelanggar syariat ini dinyatakan bersalah melanggar perkara pasal 18 tentang maisir atau judi. Jadi memang karena ini perkara jinayah, makanya prosesnya beradilan lebih besar ya, dan kita melakukan eksekusi. Dia Caksa minta kita untuk melakukan eksekusi. Bersama pelaku juga diamankan barang bukti berupa batu domino dan minuman keras jenis Stevenson sebanyak 4 dus. Pelaksanaan eksekusi hukuman camuk ini disaksikan langsung oleh ratusan warga di halaman Masjid Syuhada Gampung Langgugup, Kecamatan Syakwala, Banda Aceh. Membayar dia pandang menjual kamar. Lortian Syah, Kompas TV, Banda Aceh. Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayah.